Intro Penting sekali untuk mendeteksi dini, karena ini adalah kunci. Jadi sebaik-baiknya kita adalah mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara mendeteksi dini? Tentunya dengan melakukan monitoring terhadap berat badan, tinggi badan, maupun lingkar kepala bayi secara teratur. Juga gunakan alat ukur yang baik dan lakukan teknik menimbang atau mengukur yang tepat. Nah berikut ingin mengingatkan kembali bahwa cara menimbang itu menentukan prestasi. Jadi kalau kita ujian posisi menentukan prestasi, tapi menimbang ini juga menentukan data dari kevalitan status gisi si anak. Jadi dalam menimbang bayi, ada baiknya menimbang secara dengan posisi telanjang. Jadi baju celana, walaupun celana tipis pun sebaiknya dilepas. Jadi posisi harus telanjang. Kemudian pada saat kita mengukur tinggi badan, pada anak usia di bawah 2 tahun, sebaiknya dalam posisi berbaring dan di atas 2 tahun dengan posisi berdiri. Juga dalam mengukur lingkar kepala, jangan lupa bahwa hiasan di kepala harus dilepas. Bayi didekat dengan nyaman, digendong dengan nyaman, didekatkan ibu. Kemudian ukur lingkar kepala yang mulai dari yang terbesar, dari osipital frontal ke belakang. Kemudian lakukan pembacaannya. Dan mohon izin mengingatkan kembali, pada anak usia di bawah 1 tahun, ada baiknya melakukan monitoring berkala setiap bulan. Dan pada usia 1-2 tahun dilakukan monitoringnya setiap 3 bulan. Nah bagaimana kita menilai bahwa si anak mengalami fold ring root itu bisa kita lihat dari kurva ini. Jadi ini kurva yang mungkin bapak ibu sekalian sering melihat di KMS atau buku pink ya. Jadi sebetulnya kurva ini menyadur dari kurva pertumbuhan WHO. Ini saya ambil pada kurva berat badan berdasarkan usianya. Jadi jika kita lihat tren penurunan titik-titik ini menjadi seperti ini ya. Kita lihat bahwa dia mulai menjauh dari tengah. Nah ini kita harus hati-hati. Apakah anak ini nutrisinya sudah cukup? Apakah ini anak jangan-jangan sudah mulai mengalami fold ring root? Nah pada kondisi ini bapak ibu sekalian harus waspada. Jadi harus hati-hati. Nah ini saya ambil dari kurva yang WHO ya. Pada usia anak 0-2 tahun. Kita bisa lihat pada yang grafik hitam. Ini sebetulnya memang berat badannya naik. Tapi mulai tidak sejajar. Sedangkan titik-titik yang biru ini dapat kita katakan mengalami flood growth. Jadi dia tetap saja di situ. Berat badannya kemudian tetap aja 7 kilo ini. Sekitar 7 kilo dalam 4 bulan terakhir. Jadi mulai usia 4 bulan hingga 8 bulannya tetap di situ. Kemudian yang merah adalah mengalami penurunan. Jadi awalnya berat badannya di usia 4 bulan 6 kilo. Kemudian usia 5 bulan tetap 6 kilo. Selanjutnya umur 6 bulan menjadi sekitar 5,8 kilo. Dan selanjutnya menurun-menurun terus. Nah pada kondisi yang biru dan merah ini, bapak ibu sekalian harus waspada. Terima kasih telah menonton!